Intro Duh-duh, ada keramaian apa lagi nih? Wah, kalau lihat yang ramai-ramai kayak gini, bawaannya kepengen ikut nimbru gak sih, Fudis? Naluri kekepon waktu meningkat gitu ya. Hahaha Oh, waleh, ternyata lagi ributan beli goreng. Gantau, Fudis. Kalau yang beli sampai riwuk kayak begini, pasti ada pemicunya nih. Kalau gak rasa yang enak, pasti harganya murah. Semangat gak, Fudis? Ternyata di sini tuh salah satu tempat jualan jajanan gorengan yang selalu rame, Fudis. Namanya Gehu Cikur Cholai. Gak lepas dari sosok penjualan ini si Abah Cholai. Tampilan nih yang nyetrik, bikin gagal fokus ya, Fudis. Tapi apa gak panas nih, Abah? Pakai baju rapet kayak begitu sambil deket minyak panas. Kayaknya udah biasa pejanjangan ya, Fudis. Ini rame banget dari tadi gak habis-habis yang beli nih. Ini saya curiga nih. Saya curiga malah gak bakal dapet ya. Nah lho, gak salah denger nih ya. Baru juga mau dikenalin tuh Gehu Cikure ke Fudis. Eh, malah udah habis duluan. Bahan utamanya tepung terigu diracik-cik-cik dengan berbagai aneka rempah nusantara. Seperti bau putih, daun bawang, seledri, garam, dan tentunya cikur atau kencur. Ini isi dari tahunya tuh ada toge pedas, tapi pedasnya pedas kencur. Harus bener-bener nunggu digoreng dulu nih. Ayo, udah panas, Kang ya. Oh iya, udah tahu Gehu kan ya? Selesai dengan sebutannya, Gehu tuh berarti toge dan tahu. Jadi, semua tahu yang diambil ini sudah bersih toge dengan racikan bumbu kencur yang khas. Wih, bikin penasaran banget sih emang. Biar hasilnya maksimal, sekali goreng hanya bisa untuk menampung 60 Gehu Fudis. Nah, kalau ketemu dengan adonan yang lepas atau bolong-bolong kayak begini nih, tugasnya Abah Chole ini Fudis sebagai supervisor. Langsung ditambalin deh tuh adonan yang bolongnya. Bahkan kalau nggak memungkinkan ditambal, dicemplungin lagi ke adonan basahnya. Mantep banget deh Abah. Demi menjaga kualitas gorengannya em, sampai harus siap-siap tuh selalu sedia menunggu sampai Gehunya benar-benar matang. Tuh, tuh. Wuh, tinggalin Fudis ya. Ini kalau dari penampakannya nih apa, tepung terigunya banyak, ya. Rempahnya juga tuh. Kecium aromanya, aduh cikurnya. Ini ada daun bawangnya juga, ya Kang ya. Oh ya, selain Gehu, di sini juga ada jejenan yang nggak kalah bikin penasaran Fudis. Coba-coba, Kak, keluarin barangnya tuh. Cus! Ini namanya comet tuh, aroma kencuran juga wangi banget. Tapi ini belum digoreng ya? Belum, masih mantap. Oh, oke. Kalau gitu nanti saya pesen juga, Kang. Saya mau cometnya juga. Boleh. Sisain tahunya, jangan dihabisin. Siap. Sampai ya. Selain lokasinya yang strategis, ada di jalan utama pasar Mandala Giri Garut, teknik penyajiannya juga digoreng dadakan. Jadi pembeli udah pasti akan dapet gorengan yang masih panas. Bah, mantep kan tuh? Sudah berjualan dari tahun 2009, abacolai tetap konsisten urusan bahan dan bumbu racikannya. Saking rameknya nih, Fudis. Sekali jualan tuh bisa menghabiskan sekitar 1.200 Gehu dan 700 comet lho. Ini jumlah terjual di hari biasa. Kalau masuk bulan puasa, bisa naik 2 kali lipat. Wih, gokel kayak tuh. Akhirnya ini nanti-nanti sudah ada di depan mata. Cuslah, mau masih panas, kita eci-peci perasanya yuk. Seenak apa sih? Ternyata, ini salah satu alasan kenapa yang beli gak habis-habis, Fudis. Dari adonannya aja tuh rasanya udah rempahnya kuat banget. Kencurnya berasa banget. Nih, ditambah bagian dalamnya nih. Ini ada toge. Ini pedas, tapi pedasnya bukan karena pedas cabai, Fudis. Tapi pedas karena ada kencurnya yang... Aduh, kuat banget rasanya. Tuh, lihat. Untuk rasa kencurnya tuh udah on point banget nih, Fudis. Sesuai dengan namanya Gehu Cikur alias Gehu Kencur. Walaupun kencurnya berasa, tapi perpaduannya tuh pas banget. Gak ada yang lebay. Tapi untuk komponen rasa perbumbuannya nih, gimana nih ngomong-ngomong, Kak? Gurihnya dapet. Sensasi manisnya juga dapet. Aromatik kencurnya berasa banget. Aduh. Wah, enak. Abah kalau masih panas-panasnya gini. Abah Coley emang no play-play ya. Urusan kualitas dan rasa terbukti MFudis. Dari adonan tepung aja enak-edak kebangetan. Teksturnya juga garing, penuh rasa gitu loh. Masih ngebul. Ini panas sampai ke dalam-dalamnya. Toge yang penuh dengan bumbu kencur. Aduh, mantep banget. Sensasi rasa kencurnya lama-kelamaan kayak bikin mulut makin kerasa panas nih. Muncul rasanya alan-alan gitu, Fudis. Gak sekali nembak, langsung nyelekit gitu. Tau kan? Fudis, ya. Tuh, lihat di belakang tuh. Itu yang beli dari tadi bener-bener gak habis-habis. Ini kalau gak ngamanin duluan nih, bisa-bisanya kehabisan lagi, gak dapet lagi. Waduh, mantep emang. Kan emang rasanya tuh gak kaleng-kaleng. Saya juga suka banget, Fudis. Tuh, makan lagi. No debat deh ya untuk kelasa Gahu Cikurnya. Sejauh ini di Garut tuh bisa dibilang terramai dan terlazis, Fudis. Harus banget cobain lah ya, kalau lagi di kota Garut. Oke, next kita cobain menu jajana lainnya yang gak kalah bikin penasaran nih. Ini varian juga yang harus banget dicobain kalau beli di sini, ya. Namanya comet. Combrometal. Tuh, bukan. Tapi namanya combrolemet alias kecil-kecil tuh, lihat. Oh, ya. Disebutnya lemet-lemet begini, kecil-kecil. Tapi walaupun kecil, katanya sih rasanya tuh enak banget. Wah, salah satu terlaris juga di sini. Coba, Fudis, ya. Kesan pertama saat masuk mulut, kriuk garingnya tuh udah langsung unjuk gigi, rengnya banget. Walaupun namanya oncom lemet, tapi untuk adonan utamanya tuh gak semua oncom, Fudis. Bagian luarnya tuh singkong yang sudah diadon, nah dalemannya baru deh tuh oncomnya nampak. Jadi tekstur garingnya didapat dari singkongnya yang beneran juara. Gak jauh beda dengan gehu, cometnya juga dominan rasa kencur yang di Fudis. Sensasi rasa gurih, manis, pedas makin lengkap dengan aroma kencur yang aduhai. Wih, mantap. Nama boleh lemet ya, boleh kecil. Tapi urusan rasa, no lemet-lemet. Beneran ampal. Ketemu jajanan kayak begini tuh bahaya ya, Fudis. Bahaya karena gak bisa bertingunya. Mana cukup kalau makan cuma satu. Pasti pengennya lagi dan lagi nih, waduh gawat. Tuh raka aja gak bisa diem deh dari tadi. Ngonya terus. Tapi walaupun makan banyak, dijamin gak bakal bikin kantong jebol. Sebab surabab harganya emang sereceh itu, guys. Untuk harga gehu, cekornya cuma 500 rupiah aja per buah, Fudis. Sementara untuk cometnya only 1000 rupiah, dapet 3 comet. Gokel gak tuh recehnya. Udah receh, enak lagi. Wah, gak ada alasan lah buat gak borong ya kalau jajan di sini. Oke, Fudis. Nih, Fudis ya. Pokoknya wajib banget nyobain. Kalau main ke kota Garut, nih, cobain. Gehu Colai. Ini sama ini, sama cometnya. Aduh, terbaik enak banget. Ini ada di wilayah pasar Mandala Giri. Gak jauh dari stasiun kereta Garut, Fudis. Ya, mantep banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan Fudis. Mantep. Buat Fudis di rumah yang gak suka belut, awal-awal emang geli Fudis. Tapi lama-lama, pasti jadi cinta. Ini dia Fudis, The Real Warung Hidden Jumps yang ada di Jogja. Menyajikan berbagai macam menu belut yang siap memajukan lidah kalian. Lengkap dengan suasana persawahan dan juga pemandangan yang asri banget. Nah, sebelum mencoba menu belutnya, Rizal Akbar nangkep belutnya dulu nih, Fudis. Wih, seru. Fudis. Wuh, tuh, lihat. Apa ini, Fudis? Ini adalah belut, Fudis. Tahu dong, belut ini adalah salah satu makanan favorit yang bisa dijadiin makanan apa aja, Fudis. Dan kebetulan, aku lagi dari daerah Sleman, Yogyakarta sama mbak Novice ini, mbak. Mbak, mbak, mbak. Ini, belut ini kan disini udah tinggal ngambil-ngambil aja. Sebetulnya ini kan kalau belut tuh diambilnya dari sawah kan, mbak? Iya. Dari sawah, terus dimasukin ke sini. Iya, terus dikumpulin, masukin ke sini. Belut yang ada di kolam tuh sampai 8 ton, loh, Fudis. Wadidaw, kan? Belut-belut yang fresh ini bisa diolah jadi berbagai macam makanan. Mulai dari kerupuk sampai hidangan rumahan yang mantep, po. Wadidaw, ini pertama kali ya Rizal megang belut di Fudis. Yaudah, daripada makin lama, mari kita pesan aja lah ya menu belut Anda loneh. Langsung aja lah kita ketemu sama si pesulap belut ya, alias sama Budi yang bisa bikin belut licin jadi menu makanan yang lazis punya. Budiis, ini dia belut yang tadi aku ambil. Tadi kan Fudis ngeliatnya yang kecil-kecil, tadi juga aku ngambil yang besar, Fudis. Dan ini bisa diolah dengan berbagai olahan yang di rumah Budi ini. Budi, ini bisa dibikin apa aja? Bisa dibikin mangu, dibikin galaduk, sama petul belut. Wow, sangat menarik ya, Fudis. Kalau gitu, mari kita goreng, Fudis. Ini harus pelan-pelan dan hati-hati karena... Takut, niprat. Wuuuuh. Lagi, Budi? Lagi. Sebelum digoreng, belutnya direndam dulu nih Fudis dengan berbagai macam bumbu. Seperti garam dan juga perasan jeruk nipis. Baru deh tuh bisa nyempung-plung ke minyak yang panas. Untuk dibuat tiga minyak andalan di belut omah Budi. Fudis, Fudis. Kalau masalah masak-masak kayak gini, minyak-minyak kayak gini, emang udah mama paling juaranya, Fudis. Tuh. Yaudah deh, Budi. Aku tunggu di depan aja ya masakannya. Mari, Fudis. Permisi. Belut manggut, belut balado, dan pocel belut udah siap di meja. Wuhuuh, lengkap dengan sayuran, tahu tempe, dan terong. Mantap, Fudis. Wih, berasa makan di rumah emak ya, Zal? Hahaha. Oke, first stop kita cobain belut manggutnya dulu ya. Wuhuuh, Mangut yang dibuat dari campuran bawang merah kemiri kencur daun salam sereh sampe kunyit, Bikin rasa belut ini jadi super gurih, berempah banget, Fudis. Ini lazis. Untuk pertama kalinya nyobain belut gitu, gimana rasanya, Rizal? Yang pertama adalah, belut itu ikannya gurih. Kemudian teksturnya juga dia lembut. Serat-seratnya banyak. Dan yang pasti katanya belut itu mengandung vitamin yang juga banyak juga, Fudis. Jadi, buat aku yang pertama kali nyobain belut, meskipun awalnya geli-geli, tapi setelah itu aku sangat suka dan menikmati. Nah, yang kuah-kuah udah kita seruput. Oke, sekarang kita cobain yang merah-merah, Yuzal. Emang baladonya juara sih ini. Mangut ini tadi juara, baladonya juga juara banget. Pedasnya dapet, rempahnya juga banyak. Kemudian ngerasap banget sama masing-masing belut ini. Jadi memang dasarnya itu belutnya sudah digoreng, sudah kering. Ketika dimasukkan bahan-bahan yang lain, dia jadi semakin gurih gitu loh, Fudis. Wow, bubunya tuh Fudis. Wih, belutnya juga digoreng nih, Fudis. Bedanya, belut goreng tadi tuh ditubis lagi bareng sama bumbu dapur dan rempah-rempah. Tapi ekstra dengan cabai merah halus dong ya. Mantul, Fudis. Buat Fudis yang merah ini, apa itu namanya, balado ini pedas, itu enggak Fudis. Jadi pedasnya tuh bikin anget aja gitu, enggak yang pedas sampai gimana-gimana. Pedas nikmat gitu, Fudis. Kecualah kalau kita makan pakai cabai ini. Nama boleh balado, tapi kalau di Omah Budi, kasta perpedasannya dipegang sama pecel belut. Katanya nih, pecel belut ini jadi juara umum di Omah Budi. Selain pedasnya yang bikin nagih, belutnya juga lebih terasa, Fudis. Sambalnya emang sederhana ya, cuma cabai, garam dan terasi. Tapi racikan Omah Budi plus gerinya belut yang bikin sambalnya itu jadi naik level. Wih, mantap Fudis, lazis. Fudis, malu jadinya nambah. Soalnya, ini nasinya pulen banget. Udah gitu, suasananya tuh enak banget, Fudis. Ada sawah-sawah, udah gitu jalannya sepi, adem, lesehan. Suasananya juga enak banget, jauh-jauh banget, Fudis. Fudis, belut yang diolah ala rumahan dan suasana yang homie banget bisa kalian dapetin di Omah Budi sekitar 1 jam dari kota Yogyakarta. Harganya murcek semua alias retriceh, receh. Semuanya berkisar dari Rp20.000 sampai Rp30.000 aja. Sayur, tahu, tempe, atau perong. Tenang, gak sampai Rp10.000 kok per porsi. Asik kan? Hmm, yaudah Fudis, aku mau lanjut makan lagi ya. Tetap dimakan, receh-menu receh, tapi rasanya gak recehat. Ini beneran sih, rasa smoothie-smoothie-nya ini yang enak banget, Fudis. Fudis, anak gaul kota ngalam alias Malang, pastinya udah gak asing sama tempat makan yang satu ini. Mie bakar yang antriannya udah kayak bocah, lagi main olor tangga, panjang. Fudis, ini dia nih, Mie bakar yang katanya antriannya di luar nurul di kota Malang. Tuh, namanya Mie bakar celakat. Tuh, Fudis, antriannya panjang bener kan? Yang antri di sini tuh kebanyakan adalah anak-anak ABG, Fudis. Tapi ada juga sih, bapak-bapak atau ibu-ibuin juga ikut ngantri beli mie bakar di sini. Hmm, emang seenak itu kah? Oke, nanti kita cobain ya, Fudis. Sekarang sabar dulu deh, antrian kita masih panjang nih. Ini baru buat ngantri pesen. Kalau udah pesen, ngantrinya pindah ke sana, Fudis. Baru kita bisa duduk. Muda yang ada di mie bakar celakat ini tuh basicnya semua mie bakar, Fudis. Yang bikin beda adalah toppingnya. Ada yang pake daging asap, sosis, seafood, ataupun bakso. Selain mie-nya, ada juga menu chicken wings dan kentang goreng, plus sama iFudis. Halo, Mbak. Ya. Wih, dia Fudis, dia dapurnya. Ini mie-nya apa? Spaghetti? Ya. Pak mie Jawa. Oh, gak mie Jawa apa? Spaghetti? Sama aja. Cuman bedanya apa di Jawa. Spaghetti Jawa gitu. Wah, isi dapurnya perempuan semua, Fudis. Mungkin karena masaknya pake perasaan ya. Hmm, jadinya bikin orang kepengen balik lagi deh. Iya. Ini bakar celakat ini tuh pake pasta untuk bahan spagettinya. Nah, biar masak dengan selera lokal, lidah arek malang, saus toppingannya ini dibumbuin lagi pake bumbu-bumbu Indonesia. Campuran saus ini juga ada telur dan sali putihnya loh. Wih, seder. Ini udah agak kering, kita masukin dulu ya. Semua coba? Semua. Ini Fudis, ini kalau masak harus kekuatannya super, karena banyak ini. Satu aja minum ke sebelah torsi. Sip, kalau udah matang lanjut ke langkah berikutnya, yakni dibakar. Ini cuma di torsi aja gini ya, Mbak ya? Iya. Dibolak-balik lagi gak? Iya, dibalik sekali. Terus dibakar lagi. Fudis, jangan macam-macam sama Mbak-Mbak di sini yang menunggu. Mbak-Mbak di sini ini megang senjata api. Dari tadi di sini tuh aromanya tuh lami banget, Fudis. Bakaran-bakaran gumbu gitu. Fudis, kalau ada pepatah bilang jangan suka bermain api di sini tuh gak berlaku. Karena Mbak-Mbak di sini semuanya hobi bermain api nih, Fudis. Di sini mie yang udah matang dibakar bolak-balik ya. Sip, kalau udah, baru Ditu dipisahkan per porsi untuk diberi topping. Mie ini dibungkus menggunakan aluminium foil untuk menjaga suhunya biar tetap panas. Ini dikasih mozzarella atau keju? Mozzarella. Mozzarella, Fudis. Ini yang favorit di sini apa, Mbak? Daging asap yang kombo satu ada telecinya itu, Kak. Pakai oregano. Terus langsung dibakar sama dikasih topping. Oh, dibakar lagi? Iya. Wah, mie bakar dengan topping yang daging, sosis, dan mozzarella ini. Wanginya mah udah bikin lambung merontak-rontan nih, Fudis. Yulah langsung kita bawa aja ke depan, yuk. Fudis, ini udah ada nih ya dua bungkusan. Kita mau unboxing dulu. Ini mana yang mie, mana yang ayam ya, Fudis. Sesuai pesanan ya, Fudis. Ada mie bakar mix daging asap dengan breastwork, sosis, dan juga chicken wing spicy. Wih, mau dong? Harus dibuka dulu semua nih, Fudis. Biar ketemuan isiannya ya. Wuh, harum sekali, Fudis. Jadi dia ini dibungkus aluminium foil gini, Fudis. Jadi kayak, hmm, aromanya tuh sedap gitu loh, Fudis. Ih, seriusan Fudis pas dibuka, aromanya tuh bener-bener semerbak abis. Langsung oto mengundang nafsu makan. Karena selain menjaga makanan tetap panas, bungkusan aluminium foil ini juga menjaga kelembapan. Jadi pas dibuka, bah, uapnya udah oto keluar, dan aromanya langsung awur-awuran, yaitu semerbak. Ini sehatan sangat sih makan mie yang berbeda. Ini beneran sih. Rasa smoky-sumokynya ini yang enak banget. Nah, tadi ada campuran-campuran mozzarella-nya kayak gini. Mie-nya ini kayak dikasih saus, mirip-mirip saus bolognese gitu. Oke, sekarang jadi tau kan ya, Ang, kenapa antrian mie bakar celakat ini tuh bisa sepanjang itu. Sensasi rasa dan aroma bakarannya ini nih, yang banyak banget dicari banyak orang. Lazis Paul. Ini emang paling sebelumnya dimakannya masih panas ya. Biar mozzarella-nya nih, bisa molor-molor. Ini tadi aku pesennya yang mix. Jadi kayak ada slice beef-nya. Tapi ini kayak daging olahan gitu. Dibakar. Kudis, mie kekinian yang ini tuh tetap punya cita rasa lokal. Toppingannya juga melipah banget. Daging asapnya empuk dan bener-bener smoky. Lelehan mozzarella-nya juga bikin mie bakar ini semakin-makin nikmatnya. Sausnya gurih asam manis, ditambah mozzarella yang creamy, serta dagingnya yang smoky. Ula-la, lengkap banget. Kenikmatannya nggak tuh, kudis? Nah, buat harganya tenang. Nggak usah takut mahal. Seporsi mie bakar ini mulai dari 18 ribu aja. Kalau tambah mozzarella, seporsinya jadi 23 ribu rupiah ya, kudis. Bisa lah ya. Ajak ayang seminggu sekali lah kita makan di sini. Oke, ayah? Ini jadi mie-nya itu mirip-mirip spageti gitu loh dia. Modelnya, spageti bologan nice, terus dibakar. Kudis ini tuh bener-bener harga mahasiswa rasa bintang lima. Selain enaknya juga recep, porsiannya juga banyak. Buh, makanya sih bisa sengantri itu ya pembelinya. Jadi ini walaupun murah, jajaran anak-anak sekolah, tapi rasanya juga enak banget. Dan mengenyangkan, porsinya banyak sih ini. Udah cobain mie bakarnya, kita lanjut yuk. Kita cobain sayap ayamnya nih. Ini tepungnya lumayan cipis, tapi tepungnya cipis, dikasih saus pedas, ditambah mozzarella bakar. Wih, mantep banget, kudis. Wah, ini bener-bener deh, foodies menurut-menurut di mie bakar celakat ini tuh gak ada yang gagal. Sayap ayam crispy yang dibalik dengan saus pedas manis ini, punya sensasi rasa yang berbeda. Karena foodies, spicy wing di sini juga dibakar. Udah gitu, topping mozzarella-nya itu anti-pelit-pelit. Wih, super melimpa. spicy dunia ini, foodies. Ini gak kalah main yang di resep-resep terang gede. Lebih enak ini malah. Bungunya ngeresek banget. Udah gitu, ada rasa semuki-semuki bakalannya ini yang gak didapat ditematahin. Gimana ya, foodies? Paket lengkap banget gak tuh makan di sini? Yuk lah yang ada di kota ngalam. Gaskin aja langsung ke mie bakar celakat yang ada di Jalan Jaksa Agung Suprapko, yang satu nomor dua-dua kota Malang. Ini rekomen banget buat dicoba. Harganya mulai dari Rp19.000. Ini udah bisa makan mie senikmat ini. Pokoknya foodies di sini mau makanannya raceh, menunya raceh, tapi rasa gak kecehan. Enak. Pisang kepoknya matang dengan sempurna. Empuk, manis, wangi. Enak banget. Foodies, kalau jajan yang satu ini, beli satu bonusnya bahagia. Iya, apalagi kalau bukan jajan es krim. Manisnya, dinginnya, lumernya, atau bikin mood jadi ceria. Iya kan? Tuh, tuh, tuh. Rian Krisnan aja udah otw, beli satu tuh foodies. Halo, foodies. Balik lagi dengan aku, Ryan Krisnan. Sekarang aku lagi di Tambora. Nah, aku nih panas banget ya, jalan-jalan di sini. Banyak banget kuliner, kalau udah siang menjelang ke sore. Nah, panas-panas, anaknya kita mampir untuk beli es krim. Di sini, ada Batavia Ice Cream. Dan yang menarik adalah, ice creamnya ada dua tipe nih. Ada yang di corn, sama ada yang di gelas. Kita langsung masuk ke dalam, dan kita langsung racik sendiri foodies. Boleh ya? Aku bantu racik ya? Iya, foodies. Gede es krim ini baru buka sekitar pukul 4 sore ya, foodies. Kalau dulu, es krim harus diserut dari bongkahan es. Nah, sekarang udah tinggal cemplang-ceplang aja tuh, ke dalam mesin pembuat es krim yang canggih. Bahannya tuh biasanya berupa susu yang dicampur dengan perasa dan pemanis. Bisa pakai yang sintetis atau pakai perasa dan pemanis alami juga loh, foodies. Kalau mau es krim konma, udah tinggal tarik tuasnya aja tuh. Wih, keliatannya sih kayak gampang. Tapi kalau nggak biasa, ya kayak buatan Rian itu tuh foodies. Nggak estetik ya. Udah benar kita bagian icip-icipnya aja, Rian. Ya, langsung kita takis aja yuk. Gak kalah sama yang di mall-mall, foodies. Hmm, bener-bener vanillanya berasa banget ya, mas ya. Susunya krimi, vanila, dan ini udah jadi dengan sempurna, foodies. Karena suhunya sudah mencapai minus 40 sampai dengan 41 ya. Untuk ice cream kon, harganya cuma 5 ribu aja, foodies. Tapi kalau males repot, ada kok ice cream cup plus topping seharga 10 ribu rupiahnya juga nih. Ini bisa banget ditamain bubble ya. Di atasnya ada jelly kopi, kacang tumbuk, choco chip, dan coklat warna-warni. Terus, biar suaranya kita makin manis, dibonusin es coklat float nih. Wih, asik! Suapan pertama yang langsung aku rasakan adalah si coffee jerry-nya. Ini dominan banget coffee jerry-nya. Benar-benar aroma, rasa, teksturnya benar-benar kayak coffee, foodies. Kamu kalau pernah makan permen-permen yang itu tuh, yang rasanya coffee, nah itu kayak gitu tuh foodies, rasanya foodies. Apalagi ini ada choco chip-nya juga, jadi ada tekstur crunchy-crunchy-nya. Sama dari kacangnya juga foodies. Wah, icip-icip es krim pinggir kali. Mah, gak kalah seru dan lazis ya sama es krim premium yang ada di dalam lolly foodies. Apalagi setelah seharian panas-panasan, buh, segera jadi makin-makin em. Oke, kita lanjut, kita sikat coklat float-nya. Kesan pertama adalah, rasanya manis. Kalau buat aku sih ini terlalu manis foodies. Tapi, ini coklatnya benar-benar berasa banget foodies. Kayak minum coklat bubuk dicampur dengan aiskrim foodies. Wow. Jadi, walaupun ini masih terlalu manis buat aku, tapi pahit dari si coklatnya masih berasa. Waduh, aduh foodies sampai ke otak foodies. Oke deh, udah andulah es krimnya ya, Rian. Lanjut kita ke pisang goreng keju crispy Bang Jagos, kuy. Lokasinya gak jauh kok, foodies. Cuma berkisar sedikit aja dari tekan es krimnya. Bang, aku mau nyobain dong. Dari di, lagi sih ibuk dia ternyata. Nah, foodies. Nih, di Bang Jagos ini pisang yang dipakai adalah pisang kepok. Pisangnya udah mateng ya, foodies ya. Karena udah empuk, udah kuning-kuning juga. Wow, tangannya lincah sekali. Jadi, aku mau order yang rasa original satu, terus keju durian satu, sama coklat wijen. Ada? Pisang kepok emang punya tekstur yang paling ideal untuk menjadikan pisang goreng. Setuju apa? Setuju, foodies? Hihihi. Karena gak banyak ya, meski udah digoreng. Aku sekarang lagi nyoba ngegoreng nih, foodies. Nih dia, foodies. Kita langsung cemplungkan. Wah, minyaknya gak panas ternyata. Bang Jagos. Apa? Aku mau tinggal racik aja, Bang Jagos aja yang goreng. Kenapa takut? Enggak, takutnya salah-salah. Pisang yang telah selesai digoreng ini, wih, smell so good. Kemudian diteriskan dulu sebelum dikasih topping. Ini biar gak banjir minyak gitu, foodies. Nah, Rian nih mau mix and match toppingnya nih, foodies. Maunya pake susu, kayu manis bubuk, daging durian, sama keju parut. Eh ya, harga pisang goreng disini mulai dari Rp10.000 aja loh, foodies. Makan, foodies. Hmm, denger gak? Suaranya tuh crunchy banget, foodies. Ini ya, aku bisa tunjukkan. Bener-bener garing banget, foodies. Hmm, pisang kepoknya matang dengan sempurna. Empuk, manis, wangi. Enak banget. Foodies, kalau rasa originalnya sih mah lazis banget. Pisangnya tuh lembut dan manis. Nah, kalau udah kena topping, ngomong-ngomong gimana tuh Rian rasanya. Span spil dong. Surprisingly, ini coklatnya, kalau kalian zaman masa kecil ya, suka makan coklat yang panjang tuh, yang dibungkus panjang, itu kalian kayak makan pisang pake itu, foodies. Enak banget. Hmm, coklatnya serius, gak bermain dia. Coklatnya ini bagus banget ini. Gak main-main. Dan, ciri khas dari wangi wijen sangrai. Ini pekat banget. Gong-nya udah pasti disentuhan rasa duriannya sih, foodies. Manis, wangi, legit. perfecto mantapnya. Haha, kudu banget harus dicobain lah pokoknya. Badabes, gila ini keren banget. Rasanya. Dari rasa condensin milknya, terus sinamonnya, kejunya, sampai ke duriannya, ini gak ada yang tabrakan sama sekali. Manis dan wangi dari si sinamonnya, itu nge-balance dengan gurih dan asin dari si kejunya. Itu manius, mantap banget. Dan, after space dari si duriannya, mantap. Beneran ini, foodies. Gimana, foodies? Jajanan di pinggir kali kawasan tambornya, oke punya kan? Ini baru kita icip-icipin dua macem. Jajanan lainnya masih banyak. Kapan-kapan kita jajan lagi yuk bareng sama makan reju. Oke? Ini bener-bener enak banget, foodies. Kalian harus coba. Kalian main ke daerah Tambora, kalian mampir. Tadi udah makan ice cream dan secara-cara kita makan pisang crispy bang jago. Dengan suasana sungai di Jakarta. Ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan foodies. Jangan mulai! Jangan mulai! Jangan mulai! Jangan mulai!